Halo, ketemu gue lagi Ijul Duyanti di channel gue Nah, kali ini guys gue mau kasih pencerahan ya Mungkin buat para DJ pemula yang bingung gitu Gue mau beli apa dulu nih? Mau beli alat apa dulu? Alat DJ ya maksudnya ya Apakah beli turn table? Turn table yang ada di depan gue nih Turn table juga macam-macam ternyata berbagai merek dan berbagai tipe Atau CDJ Ya, CDJ CDJ juga ada di depan gue nih CDJ CDJ juga macam-macam mereknya ada Pioneer, ada segala macam Ada Denon, ada segala macam Atau controller Nah, oke ya Sekarang-sekarang Gue mau jelasin dulu Nah, waktu gue dulu belajar DJ Gue gak punya pilihan Pilihan gue cuma satu Yaitu turn table Itu pun satu merek Teknik 1200 SLMK2 Nah, sekarang udah berpuluh-puluh tahun kemudian Kalau yang teknik 1200 SLMK2 udah discontinued ya Udah gak produksi lagi Nah, sekarang Kalau misalnya kalian pengen Turn table juga ada dua macam Ya, turn table ada dua macam Jadi, turn table yang bukan digital Yang bukan digital Ya, jadi DVS Dan turn table yang digital Kalau digital turn table itu berarti Dia bisa pakai laptop Ya, kayak yang di depan gue ini Yaitu turn table audio technica Nah, dia bisa pakai laptop Kenapa? Kenapa? Kenapa pakai laptop? Jadi gini Kalau turn table itu kan dia memerlukan piringan hitam Ya Dimana satu piringan hitam itu satu lagu Yang beda kayak CD atau flash Jadi kalau yang jaman-jaman dulu Memang kita mengalami seperti itu Bisa-bisa kita show Satu jam show itu Wah, bawah-bawah Rekord backnya itu Sampai doyong-doyong gitu ya Kita Kita Nyangkatnya Nah, sekarang kan udah Udah lebih simple Lebih praktis Nah, oke gue explain ya Tapi, turn table teknik 1200 MK2 itu Dia Pominatnya banyak sekali Bahkan yang bukan DJ pun Banyak 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 Yang mengkoleksi gitu Ya, jadi Pernah gue Kemarin-kemarin ngobrol-ngobrol sama Beberapa temen Dia bukan DJ Tapi dia Oh, turn table-nya Technics gitu ya Udah gitu Sekarang DJ sekarang ya Nah, si turn table itu Kalau misalnya gini Gue Gue pengen turn table Cuma Cuma bisa gak lagunya variatif Bisa Bisa Jadi Lo mending beli turn table yang DVS Ya, jadi yang Yang Digital system gitu Ya, digital DVS itu digital vinyl system Macem-macem Meraknya Ya, macam-macem Ada Kalau-kalau yang gue tau Yang disini Gue punya audio teknika Itu bagus juga gitu Bisa gak DVS buat main Biasa gitu Tanpa Laptop Oh, bisa Gue main sehari-hari Seperti ini Jadi, kalian mikir Gue mau pilih mana nih Harganya macam-macem Ya, turn table yang ini Satu-satunya Sekian juta Kalau harga Sorry ya Gue gak bisa ngomong ya Silahkan kalian Browsing sendiri ya Jadi, gue mau jelasin Mau pengen turn table CDJ Atau controller Jadi, misalnya Misalnya Demen banget Demen banget Sama turn table Silahkan Bisa dua pilihan Bisa yang bukan DVS Dan DVS Itu aja Kalian browsing Kalau yang DVS Ya, ob teknika Ya, segala macem Tapi kalau yang Pengen yang Vintage Itu ya Turn table teknik 1200 SL MK2 Bahkan sekarang Udah ada Sampai NK5 Kalau gak salah Itu Jadi Turn table Atau Yang mana nih Nah, tapi khusus Ada turn table Buat scratching Itu numak ngeluarin Ya, numak ngeluarin Dia Khusus Portable Jadi, dia bisa dibawa Mau mobile Mau traveling Itu bisa dibawa kemana Khususus Tapi, dia Khususus buat scratching Dan bisa Connect ke HP kita Oke, yaudah Ini ya Udah mulai Udah mulai Jelas ya Gua pilih mana nih Turn table Turn table Ternyata ada 3 Tiga macem Yang bukan buat Yang bukan Bukan DVS DVS Dan khusus buat scratching Tadi Buat turn table Nah, si DJ Si DJ itu Macem-macem juga Gue, gue Ngomongin pionir aja ya Karena Gue gak punya merek lain Selain pionir Tapi, silahkan kalian Kalau misalnya Denon apa Silahkan ya Nah, si DJ ini Dia kan Tahun berapa Dua ribuan tuh Belum-belum ada Belum ada flash disk Jadi, si DJ itu ada Yang pertama keluar Pionir Si DJ 502 Romawi Terus, berevolusi Terus, ada si DJ 100 Si DJ 200 Si DJ 800 Ya, kayak di depan gue Ada si DJ 800 Seribu 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 Tiga Terus ada Rp2.000 Nah, mulai CDJ 900 CDJ 2000 Mulai dia keluarin Pake flash disk Jadi, si DJ itu bisa CD Ya, CD Ya, CD Dan Flash disk Ya, USB flash disk Nah, kalau CD Sekarang CD Udah jauh-udah jarang Ya, cuma memang Tetap ada ya Gue juga kalau ngajar Masih tetap pake CD ya Nah Emang ada kalau yang Yang si DJ Tok Gitu ya Flash disk ada Namanya XDJ 1000 Silahkan browsing Jadi, macem-macem Ah, gue omong Gak mau Gak mau CD Gak apa-apa Gak mau pake CD Yaudah, lu beli XDJ 1000 Waktu gue show di Beyond Itu mereka pake XD1000 Nah, itu-itu Udah jelas ya Jadi, si open table Udah paham Nah Terus si DJ Gimana Si DJ dia 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 memerlukan mixer Ya, dia memerlukan mixer Tuh Oke ya Ini gue punya CDJ CDJ 800 Yang itu 100 100 800 Dia memerlukan mixer Ya, membutuhkan mixer Ini yang tadi gue bilang Tadi ya Yang Audio Technica Kelihatan ya Nah, Audio Technica Open table Audio Technica Dia bisa Pake Pake laptop Bisa Gak pake laptop Bisa juga Gitu Oke ya Jadi Balik lagi Jadi gitu guys Ya, kalau Kalau Si DJ Dia Dia Membutuhkan mixer Dan Si DJ Gak bisa sendiri Harus Pair Pair Ya, harus Harus Couple Atau Sepasang Boleh gak Berbagai Tipe Boleh Silahkan Bisa CDJ 800 Sama 100 Atau CDJ 1000 Sama 900 Di Studio gue Satu lagi Ada 900 Sama 2000 Jadi Wah, gue Kalau Pake CDJ Berarti gue Harus Siap Siap Buang Buat Mixer Juga Betul Sudah Paham Terus Kalau Kontrol Gimana Nah Kalau DJ Kontroller Ada Dua Macem Ada DJ Series Sama X DJ Series Kalau DJ Series Dia Membutuhkan Laptop Ke Itu Kenapa Karena Dia Harus Dia Harus Pake Software Misalnya DJ DJ SB2 DJ SB123 Atau DJ 200 Yang Terbaru Dia Harus Pake Laptop Dia Harus Pake Laptop Dia Gak Bisa Sendiri Tapi Semuanya Sudah Ada Disitu Si Controller Itu Dia Semuanya All In One Namanya Jadi Semua Sudah Ada Disolah Seperti Satu Set DJ Equipment Jadi Udah Ada Dek Satu Dek Dek Dua Terus Mixer All In One Dan Itu Luar Biasa Luar Biasa Semua DJ Pake Itu Sekarang Biasa Itu Yang DJ Series Nah Sekarang Yang X DJ Series Tidak Membutuhkan Laptop Nah Bedanya Jadi Kalau DJ Series Membutuhkan Laptop Kalau X DJ Series Tidak Membutuhkan Laptop Dia Udah Ceren Banget Udah Cakep Banget Jadi Tinggal Harganya Aja Gitu Ya Gue Pilih Yang Mana Nih Mending Browsing Browsing Silahkan Browsing Gue Mau Kalau Controller Mau Merah Ada Behringer Juga Keluarin Ya Ada Behringer Ada Aduh Macem 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 Numak Juga Ada Terus Segala Macem Tergantung Tergantung Kalian Feelnya Kemana Jadi Disini Gue Cuma Cepasin Kalau Turnable Ya Lo Agak Vintage Gitu Ya Kalau Turnable Yang Gue Pengen Scratching Keren Oke Turnable Turnable Ada Dua Macem Tadi Untuk Yang Digital Dan Tidak Digital Kalau Digital Kelebihannya Adalah Lagunya Bisa Variatif Lagunya Bisa Macem-macem Dari Laptop Minil 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 Khusus Harganya Sekitar 500 Rp Atau Sejuta Saya Lupa Berapa Ada Nanti Next Episode Gue Jelasin Tentang Minil Disini Gue Hanya Jelasin Pilih Yang Mana Nih Kadang 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 Bingung Bu Aku Mau Beli Yang Mana Mending Belajar Dulu Jadi Misalnya Kalian Yang Mau Beli Alat Mending Kalian Belajar Dulu Serap Dulu Ilmunya Baru Berpikir Gue Kayaknya Pengen Apa Nih Nanti Pasti Dijelaskan Sama Gurunya Sama Tuturnya Kamu Kalau Bilih Turnable Begini Kamu Kalau Beli DJ Gini Gini Memang Memang Yang Dia Segala Macem Bisa Gitu Kalau Yang Aduh Aku Memang Gak Mau Ribet Yaudah XJRX Simple Simple Kayak Di Studio 2011 XJRX2 Yang Biasa Gue Livestream Itu XJRX2 Nanti Gue Jelasin Sama Foto Foto Ya Disitu Ya